Halo semuanya, balik lagi di Kutu Film Channel Pada film ketiga trilogi anime Godzilla Planet of the Monsters Tepatnya di film Godzilla Planet Eater Kita diperlihatkan penampilan King Ghidorah yang berbeda dari film-film sebelumnya King Ghidorah disini digambarkan sebagai tiga kepala naga yang menjulur dari langit Yang saat itu dia berurusan dengan Godzilla Godzilla Earth, Godzilla terbesar sepanjang sejarah Jadi kali ini Kutu Film akan menjelaskan asal-usul, desain, dan cerita King Ghidorah yang satu ini Berdasarkan film Godzilla Planet Eater Sebelum ke videonya, jangan lupa buat subscribe ya Supaya Kutu Film semakin semangat buat upload video mengenai kaju-kaju lainnya Oke lanjut King Ghidorah versi seri anime Godzilla Planet of the Monsters Adalah King Ghidorah versi kelima dari semua film Godzilla yang ada dalam sejarah Dan King Ghidorah ini menjadi King Ghidorah pertama yang muncul di era Rewa Dari ketiga film seri Godzilla Planet of the Monsters King Ghidorah muncul secara penuh di film ketiganya berjudul Godzilla Planet Eater Yang rilis pada tahun 2018 Namun sebenarnya pada film sebelumnya Yaitu di film Godzilla Monster Planet dan Godzilla City on the Edge of Battle Nama King Ghidorah sedikit disebutkan di film oleh Mad Fist Yaitu bangsa Exif yang menceritakan bahwa King Ghidorah menjadi penyebab hancurnya planet mereka Sehingga bangsa Exif harus mengungsi ke bumi 20 ribu tahun yang lalu Namun tanpa semangat tahan dirinya Ternyata bumi juga mempunyai ancaman Yaitu dari Godzilla yang sekarang sering kita sebut Godzilla Earth Sebenarnya dalam film tidak ada yang menyebut naga berkepala tiga ini sebagai King Ghidorah Namun mereka hanya menyebutnya Ghidorah saja Nama King Ghidorah hanya sebutan dari fans sampai sekarang Dan banyak fans juga yang sedikit kecewa dengan desain King Ghidorah yang satu ini Yang dimana di film Godzilla Planet Eater King Ghidorah digambarkan sebagai tiga kepala naga Yang menjulur dari langit yang tidak diperlihatkan tubuhnya Yang sebenarnya di film juga ditunjukkan bentuk asli King Ghidorah Yang memiliki sayap lengkap dengan ekor bercabang dua Namun sayangnya bentuk asli tersebut hanya ditunjukkan dengan cepat Di pertengahan film Yang selebihnya kita diperlihatkan dengan desain kepala King Ghidorah Yang menjulur dari langit sampai film selesai Selain penampilannya yang berbeda Tubuh King Ghidorah yang satu ini juga lebih terlihat seperti energi warna kuning Yang menyala dan transparan Yang waktu itu Godzilla Earth kesulitan memegang leher King Ghidorah ini Karena materi apapun bisa menembus tubuhnya Kecuali ketika King Ghidorah ini berkendak melilit Godzilla Pada bagian kepalanya Dia juga memiliki mulut yang lebih panjang dan runcing Dibandingkan King Ghidorah biasanya Serta mulut yang dipenuhi gigi seperti serfum Yaitu subspesies Godzilla yang memiliki sayap Menurut asal usulnya King Ghidorah yang satu ini adalah makhluk yang berasal dari dimensi lain yang misterius Dia adalah bentuk evolusi dari sebuah tubuh yang kemudian menjadi makhluk berbentuk energi Sehingga King Ghidorah yang satu ini tidak memerlukan tubuhnya lagi untuk hidup Dan evolusi ini juga memberikan King Ghidorah kemampuan untuk muncul di dimensi lain yang tidak sama dengan dimensinya sendiri 100 ribu tahun yang lalu diceritakan bahwa planet bangsa Exif yang disebut Exif Kalus Dihancurkan oleh King Ghidorah yang sebenarnya bangsa Exif merelakan planet mereka hancur Asalkan King Ghidorah tidak membunuh bangsa Exif sendiri Akhirnya bangsa Exif pun menyembah King Ghidorah dan memanggilnya Golden King Yang percaya bahwa tujuan King Ghidorah menghancurkan planet mereka Karena sebagai balasan kepada bangsa Exif yang menyebut diri mereka sendiri sebagai dewa pencipta Sebelum Mad Fist dan bangsa Exif lain menemukan bumi Bangsa Exif sudah melihat King Ghidorah menghancurkan banyak planet lain Yang sebelumnya penghuni sebuah planet harus menyembah King Ghidorah Yang dipandu oleh bangsa Exif yang menjadi pendeta atau pemandu mereka mendekatkan dirinya kepada King Ghidorah Setelah penghuni sebuah planet menyembah King Ghidorah Ritual berikutnya adalah mengorbankan penduduk planet tersebut sebagai santapan King Ghidorah Mad Fist juga menjelaskan kepada Haruo yaitu karakter utama film seri ini Bahwa hal yang sama akan terjadi di bumi yang dimana King Ghidorah akan dipanggil dan menghancurkan Godzilla Earth Kemampuan King Ghidorah di seri film ini berbeda dengan King Ghidorah yang lainnya Yang dimana dia mempunyai super grafiti yang bisa dia gunakan untuk meledakan sebuah objek setelah dia melilit objek tersebut Contohnya ketika dia pertama kali muncul dekat bumi dan disana ada Arathrum Yaitu kapal luar angkasa yang membawa manusia yang tersisa setelah 20 ribu tahun bumi dikuasai oleh Godzilla Earth King Ghidorah mengelilingi Arathrum dengan tubuhnya tanpa menyentuhnya Lalu dia menghasilkan energi gravitasi yang sangat besar Sehingga Arathrum meledak seperti disedot oleh lubang hitam Karena King Ghidorah ini adalah sebuah energi Maka dia bisa melakukan perjalanan antar dimensi Yang ketika itu tiga kepala muncul dari tiga portal hitam di langit Yang sebenarnya di dimensinya sendiri Bentuk King Ghidorah bisa berbeda dengan yang terlihat di bumi Bisa saja dia berpenampilan seperti King Ghidorah biasa Yang memiliki sayap dan ekor base cabang 2 Karena bentuk energi inilah King Ghidorah juga tidak bisa disentuh oleh makhluk apapun di bumi Karena perbedaan dimensi tersebut Sehingga waktu itu Godzilla Earth kesulitan memegang leher King Ghidorah yang bisa tembus Namun King Ghidorah sendiri bisa menggigit Godzilla Earth Sebagai pembuktian bahwa kemampuan ini adalah kemampuan sesuai kehendak dia sendiri Apakah dia ingin membuat dirinya tembus atau tidak Dan dibantu dengan mantra Mad Peace Pada cerita film Godzilla Planet Eater Mad Peace membuat sebuah konspirasi setelah hancurnya Mechagodzilla City di film sebelumnya Yang pada film sebelumnya Haruo tidak bisa dikonsumsi oleh nanometal Mechagodzilla City Oleh karena itu Mad Peace membuat beberapa orang percaya Bahwa Haruo dilindungi oleh kekuatan dewa sehingga dia tidak bisa dikonsumsi oleh nanometal Beberapa orang tersebut mulai menjadi pengikut Mad Peace Agar memiliki perlindungan dari dewa Agar diri mereka tidak dikonsumsi oleh nanometal seperti Haruo Namun yang sebenarnya terjadi adalah Mad Peace ingin mengorbankan beberapa pengikutnya ini Sebagai ritual untuk memanggil King Ghidorah Dan sebenarnya alasan Haruo tidak dapat dikonsumsi oleh nanometal Adalah karena Haruo telah diberikan pengobatan khusus oleh Myana sebelumnya Yaitu salah seorang penduduk asli bumi setelah 20 ribu tahun Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab utama Aratrum hancur Adalah Mad Peace sendiri Yang menjadikan semua awak kapal itu sebagai bagian dari ritual Sebelum kejadian itu Haruo dan Mad Peace terlibat perdebatan mengenai agama baru Yang diciptakan Mad Peace yang menurut Haruo Agama ini dibuat dari sebuah kesalahpahaman Pada saat yang sama Mad Peace juga menyuruh Haruo untuk bersemunyi di suatu tempat Hanya untuk sekedar menenangkan diri Karena beberapa pasukan bawahan Haruo Sudah tidak percaya lagi terhadap dirinya Karena tragedi pada saat penyerangan Mechagodzilla City sebelumnya Yang sebenarnya itu adalah akal-akalan Mad Peace Agar Haruo tidak mengganggu ritual yang akan dijalankannya Ketika Haruo sudah memiliki tempat untuk menenangkan diri Dan sudah berada jauh dari tempat ritual Ritual pemanggilan King Ghidorah pun dimulai Mad Peace mengucapkan beberapa mantra Dan tidak lama naga berkepala tiga pun muncul di pikiran semua pengikutnya Yang tidak mereka sadari Ternyata naga tiga kepala itu juga muncul di hadapan mereka Dan perlahan naga itu memakan semua pengikut Mad Peace Sebagai bagian dari ritual pemanggilan King Ghidorah Setelah Haruo tahu rencana Mad Peace yang sebenarnya Dari Maina yaitu kembaran dari Myana Haruo bergegas kembali ke desa Hota Yaitu desa yang menjadi tempat ritual Mad Peace Ketika Haruo sudah sampai di desa tersebut Ternyata pertempuran antara King Ghidorah dan Godzilla Earth pun Sedang berlangsung Godzilla Earth sangat tidak berdaya pada saat itu Semua semburan napas atomnya sia-sia Karena King Ghidorah bisa menyerap energi tersebut Semua hempasan ekor, tangan, dan gigitan Godzilla Earth Sangat tidak berguna karena King Ghidorah bisa tembus Ketika Haruo sudah sampai di puncak bukit desa Hota Yang disana juga sudah ada Mad Peace Ternyata dia menyadari bahwa Mad Peace telah mengikat Myana Di sebuah tiang sebagai pengorbanan berikutnya Haruo ingin menyerang Mad Peace Namun Haruo seperti dihipnotis Dan Mad Peace berkata di alam bawah sadar Haruo Bahwa tugasnya menjajah planet-planet Hanya untuk menyajikan sesembahan Terhadap King Ghidorah Yang sudah lama menjadi dewa bangsa Exif Dia menuturkan juga bahwa adalah sebuah kebanggaan Ketika sebuah planet hancur Hanya untuk King Ghidorah Ketika Haruo sudah tak berdaya Dan berada di bawah alam sadarnya Myana mendekati telur Mothra Di bawah tanah desa Hota Dan akhirnya Mothra pun muncul di pikiran Haruo Dan membangunkan Haruo dari alam bawah sadarnya itu Akhirnya Haruo menusuk Mad Peace Dengan serpihan batu Dan membuat mantra-mantra yang ada pada Mad Peace pun Bisa dipecahkan Dan membuat bentuk energi King Ghidorah terpecah Sehingga dengan cepat Godzilla Earth Bisa menyentuh leher King Ghidorah Dan dia pun memanfaatkan situasi ini Untuk mencengkram kepala King Ghidorah Dan menghancurkan rahangnya King Ghidorah pun berhasil di kalahkan Dan berubah menjadi partikel-partikel Yang menghujani Godzilla Earth Dan membuktikan Bahwa hanya ada satu penguasa di bumi Yaitu Godzilla Earth Oke itu dia penjelasan mengenai King Ghidorah versi seri anime Godzilla Planet of the Monsters Jika kalian merasa penjelasannya terlalu rumit Itu dikarenakan film ini memang rumit Karena ceritanya yang terus bersambung Dan dipenuhi drama-drama konspirasi Yang berhubungan dengan kebangkitan King Ghidorah Di film ini Kutub Film sarankan kalian nonton sendiri Ketiga filmnya Oke jika kalian suka videonya silahkan klik like-nya Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian Yang suka pembahasan mengenai Kaiju Saya Kutub Film See you in the next video